hai 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 Hei guys selamat hari Selasa dan kembali lagi bersama gue Ciko Rahasto atau biasa lo sebut gue wb stranger di acara guna gaming game review dan hari ini gua akan masih membahas sesuatu hal yang sama dari sesi sebelumnya yang masih hot banget yaitu membahas mengenai salah satu game game Android terbaru yang sangat cool man yang sangat keren yang berjudul League of Dota Oke kemarin kita sudah membahas mengenai banyak hal mengenai game tersebut dan dan kali ini gua akan membahas dan memberikan lo satu informasi ya Oke kita membahas mengenai salah satu fitur yang paling penting di League of Dota lo penasaran kan yaitu enhancement enhancement ini satu fitur yang common atau regular yang bisa lo temuin semuanya di semua game online nah cuman disini di League of Dota karena ini bentuknya kak beto ya kan disini fungsinya adalah untuk memperkuat atau strengthen dengan melakukan keleburan lebih dari satu kartu Oke untuk lebih jelasnya ya kan gua akan tunjukin gimana caranya Oke nah oke kita masuk ke screen dan lu sudah melihat gua memainkan League of Dota ya kan nah kebenaran disini activity bulat tunggu nyala yang berarti sesuai dengan pembahasan isu sebelumnya ya kan kalau gua klik activity bulat yang berarti gua mendapatkan beberapa free card untuk bisa gua mainnya Oke Oke ini dia yaps nah kebenaran nih ya kan ada dua tavern yang bisa gua rekrut yang pertama adalah sunrise tavern yang hanya bisa dilakukan setiap 24 jam dan itu satu kartu lalu selanjutnya adalah night tavern itu setiap hari lu bisa ambil dan lu bisa mengkolek lima buah kartu secara gratis nah oke karena tadi sebelumnya gua sudah melakukan rekrutman satu buah kartu jadi sisanya empat kali saja untuk hari ini Oke sekarang gua akan lihat dan kita akan lihat barang kartu apa yang kita dapat dari night tavern oke kita klik rekrut ya ini dia gua mendapatkan hot rellen ya kan roh rellen ini salah satu kartu elf kartu elf yang 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 mempunyai skill-skill tertentu oke dan selanjutnya Oke gua gak penasaran nih di Sunrise cover karena eh yang terbaik adalah gua bisa mendapatkan kartu dengan empat bintang nah paling jelek di dapet tiga bintang Oke kita klik ya kita coba lihat dan mudah-mudahan bagus ya kartunya sama bro ya tetap aya nih manusia hijau oke deh oke lalu selanjutnya Hai gua akan ke depan ke homepage nya ya kan homescreen nya karena kondisinya gua nggak punya kartu yang bisa gua buat karena semua kartu yang sekarang gua miliki ini berguna buat gue dan gua mainin jadi gua memutuskan untuk membeli beberapa buah kartu di shop nah ini dia gua akan membeli basic pack yang isinya ini adalah 5 buah kartu random antara bintang 1 sampai bintang 3 oke gua beli ya gua purchase udah harga 10.000 gold ya ini dia batch pertama lalu gua memutuskan untuk beli lagi sampai full ingatkan sampai full card lalu gua klik lagi ya ya gua beli oke lu nggak akan melihat animasi untuk apa kartu apa aja seperti yang tadi lu lihat karena gua skip ini dia oke full card pack udah penuh nih berarti nih dan rata-rata itu kartunya bintang 1 sampai bintang 3 oke go back nah sekarang kita masuk ke tahap enhancement ini dia ini adalah fitur enhancement ada tulisannya jelas lalu gua akan memilih enhance card karena gua akan melembutkan kartu ya untuk meningkatkan level dari kartu yang gua pengen ini gua klik nah disini ada beberapa kolom ya kan disini ada enhance card lalu disini ada material card nah sebelum masuk ke material card untuk bisa di klik kita harus membeli kartu apa yang pengen ditempa atau di enhance ya gua klik kesini ini dia nah dari semua kartu yang gua punya oke oke gua memutuskan untuk melakukan enhancement ke draw ranger ini dia nah tinggal klik aja kartu yang lu pilih sampai ada tanda cantanya lalu kesini nah disini lu lihat bahwa kartu ini udah pernah gua enhance sehingga naik dari level dari level 0 ke level 5 oke oke nah statusnya adalah ATK 370 dan HPnya 1440 dan untuk menaikkan level selanjutnya gua membutuhkan experience sampai 1600 oke sekarang gua determine determine berarti gua memilih kartu ini untuk di enhance lalu setelah itu button material card itu sudah terbuka dan sekarang gua akan mengklik oke oke dan ini dia ini adalah kartu-kartu yang gua pilih untuk gua corbanin sehingga bisa meningkatkan kartu draw ranger tadi untuk mencapai level paling tinggi yaitu level 10 oke gua pilih biasanya gua pilih dari kartu kartu-kartu 1 sampai kartu-kartu bitang 1 sampai kartu-kartu bitang 2 ini dia gua pilih semuanya biasanya gitu karena ini gampang didapet dan pada level 15 ke atas tidak akan terlalu signifikan oke ini udah semuanya oke setelah itu setelah gua pilih ada beberapa buah kartu lihat ini gua pilih lalu gua determine lagi nah ini dia udah masuk semua ya kan nah masih inget kan bahwa untuk menaikkan level ke enam bahwa kartu draw ranger gua membutuhkan experience mencapai atau melebihi 1600 experience yang sebelumnya adalah 751 experience yang sudah dimiliki sekarang tinggal kita klik and hit oke sip ini dia lihat ternyata gua udah mencapai berhasil mencapai atau berhasil mencapai level 6 nah setelah naik level ada kenaikan atau perubahan dari pertama attack dari 370 sebelumnya sekarang 390 dan health power juga meningkat sebisa 30 jadi 740 dan skillnya itu non karena apa kartu draw ranger ini hanya memiliki penambahan skill pada level tertentu itu aja yaitu level 5 dan level 10 oke kita back sekarang ya dan kita lihat nih dia sekarang gua mempunyai skill itu elven jenis 6 yaitu menambahkan attack plus 105% saat menyerang atau log lalu kedua apetit shield 4 lihat ya melumpuhkan serangan magic musuh dan damage plus 120 pada musuh yang menggunakan spells jadi setiap musuh yang melepaskan dan spell segarah draw ranger itu akan miss gitu dan justru draw ranger akan memberikan damage ke musuh tersebut nah setelah sampai level 10 itu draw ranger akan memiliki skill baru yaitu namanya oven power yaitu serangan plus 125 semua kartu berasal tak termasuk di dalam arena jadi intinya adalah semua keputusan gua akan menambah jenisnya sebesar sebesar gitu guys karena udah ngerti kan fungsi dari enhancement abis ini gua akan menjelaskan lagi berkenaan dengan sistem enhancement lainnya ya oke terima kasih untuk hadir dan menonton tayangan ini dan semoga informasi ini menjadi penting bagi kalian khususnya gamers yang memainkan game League of Dogs oke see you selamat menikmati